Ada pun gereja yang dipantau yakni gereja GKJ Tuban di jalan Basuki Rahmat, gereja Santo Petrus di jalan Panglima Sudirman, dan gereja GKI Tuban di jalan Yosudarso, kejamatan Tuban. Dari hasil pemantauan yang dilakukan di sejumlah gereja di wilayah Kabupaten Tuban, tidak terjadi masalah baik dari segi keamanan maupun fasilitas saat prosesi perayaan Natal berlangsung. Seluruh jemaat bisa melangsungkan ibadah dengan aman, lancar, dan tertib. AKBP Suryono Kapolres Tuban menjelaskan, kunjungannya ke gereja-gereja juga bertujuan untuk memastikan kesiapan petugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban saat perayaan malam Natal berlangsung. Pemalaman ini kita dari Provok Bunda, Kabupaten Tuban, melaksanakan akronik beli, pelatang kecekan, dan juga setelah prosesi perayaan Natal. Termasuk juga pos-pos kepolisian yang sudah kita gendal di seluruh Kabupaten Tuban. Kesimpulannya adalah mengecek kepada persiapan teman-teman pengamanan dan juga kegiatan-kegiatan Natal. Daripada saya adalah semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada arah merintang, tidak ada gantuan dari apapun dari siapapun. Selain melakukan pengecekan gereja, Kapolres Tuban juga melakukan pemantauan arus lalu lintas menjelang perayaan tahun baru. Dari hasil pantauan intensitas keluar masuk kendaraan di sejumlah tempat wisata, Kabupaten Tuban mulai meningkat hingga memadati jalan raya.